Oke, ibu mungkin bagaimana terkait tadi, ibu masih meyakini bahwa Peggy itu bukan pelaku utamanya gitu, ibu mungkin bisa dijelaskan gitu, ibu seperti apa? Kali-kali yang paling kuat itu adalah karena pada saat kejadian Peggy tidak ada di tempat, dan Peggy itu sedang berada di tanggal Agustus 2016, itu Peggy memang sedang berada di tanggal 13 Juli 2016, dan kembali ke Cirebon Desember 2016. Ibu juga kenapa masih meyakini? Polisi itu kalau memang polisi yakin, kalau Peggy ada sebagai pelatunya seharusnya, kita nyelidikan kepada Peggy 2016 kemudian Peggy, karena Peggy itu tidak melarikan diri, Peggy itu ada, dan dinyatakan oleh keluarga berada di bantu, kenapa polisi ini yang menyebabkan pemanggilan, kemudian dasarnya betul. DPO itu kan dari Pemanggilan, kalau Peggy pada saat 2016 di lakukan pemanggilan, sampai kecuali kekohosian, mungkin Peggy itu akan operasi, berhadir ke sana, dan menyatakan... Bu, ke kamera, bu? Nah, mungkin penyelidikan itu tidak dilakukan... Bu, ke depan, lho. Ke kamera? Tapi banyak kembali kebun, yakin kalau kakak ini tidak kesalah. Kalau dari adik ini, bagaimana deh perasaannya saat ini kan mungkin kasus kakaknya kan malah menjadi atensi publik, jadi perbincangan publik gitu. Mungkin dari adik sendiri gimana sih meyakini nggak sih kalau sang kakak sendiri melakukan kesalahan? Saya tidak yakin, anak-anak saya memang tidak bersalah, karena tidak melakukan hal sekejap ini. Tapi, perasaan saya bisa melakukan juga syokat, karena semua keluarga, parah, karena tidak bisa berkembang dengan masyarakat. Hmm. Tapi dari pihak keluarga saya, atau Peggy sendiri kenal nggak sih sosok menang? Tidak pernah kenal sama sekali. Tidak pernah kenal. Tidak pernah melihat sendiri. Ya, melihat pun tidak pernah. Mungkin. Tapi apakah keluarga lagi punya bukti yang kuat, bisa membebaskan risiko kayak gini? Mungkin. Ada-ada ya. Kita ada saksi-saksi. Bukan hanya bukti ya. Bukti-bukti sudah ada. Ada yang nanti kita hajukan untuk proses sebelumnya terkait COVID. Atau kita minta, nantinya benar perkara khusus itu ada. Ya, saksi dan bukti sudah ada. Jadi, tinggal nanti untuk langkah upaya kita. Tetapi ini sebenarnya, sebenarnya benar nggak sih salah satu dari anggota yang motor itu terkait COVID-19? Mungkin ya. Kalau saya analisa, wajar nggak kalau seusia dia itu punya motor, terus umpun punya temen dia, tetapi kalau dia anggota klub motor, geng motor, tidak. Kalau dia hanya sebatas. Kalau berteman dengan anak-anak yang seusianya dia punya motor, wajar aja. Bukan seperti itu. Kalau untuk masuk ke geng motor, dari pihak keluarga, meyakini dia tidak dan bukan anggota geng motor. Jadi, mungkin sejauh ini ingat, ada nggak sih bentuk-bentuk dari tetangga atau dari orang-orang sekitar gitu, maksudnya terkecasin kepada kamu sendiri gitu? Ada efeknya juga nggak sih mungkin? Ada efeknya juga ada, tetangga pada suku-suku, tetangga yakin Peggy tidak melakukan itu semua. Tapi, Bu, pada saat 2016 itu kan yang soal pemberitaan yang katanya si Peggy ini disamarkan namanya menjadi Robby, itu gimana mungkin penjelasannya? Biar supaya masyarakat juga paham gitu, Bu. Robby itu kan adik, adik dari Peggy. Jadi, tidak ada penggunaan apa-apa, penggunaan yang berpengganti identitas tentunya KTP. Kita berubah kan tanpa nama identitas, tetap mengenal diri, bukan misalnya nama panggilan. Orang bisa manggil ibu Ibu Yanti, tapi orang bisa manggil Ibu Yanti, ada Ibu Sugi, ada Ibu Yanti, ada Ibu Yanti, ada Ibu Ambo Ani. Itu teman-teman itu beda-beda, manggil Ibu juga, tapi ya sudah lah, namanya juga nama panggilan, mau dipanggil apapun, kalau ditujukannya ke kita, ya kita menengong, menoleh, gitu kan. Tapi tidak merubah KTP, tetap di KTP itu Sudi Yanti Iriani, gitu kan. Peggy pun, KTPnya Peggy Setiawan. Gakannya pun Peggy Setiawan, Ijazah pun sama, Peggy Setiawan. Apakah polisi mengumumkan, ada identitas baru atas nama Robby? Tidak ada. Tidak bisa dicek juga, kan. Dukti yang Ibu berseliris kemarin itu, bukan mengarah kepada tindak apa yang dibuka polisi. Itu jelas, faktanya. Oke? Kak, mungkin bisa diceritakan gak sih, keseharian dari Peggy sendiri itu mungkin, kalau dari Kakak sendiri sebagai ade ini, mungkin dari ade Peggy itu seperti apa? Peggy itu, menurut saya ya, saya adik-adiknya Peggy itu sangat-sangat sayang sama keluarga, dan dia mau menjadi, ya dia memang menjawab atas keluarganya, dia mau menjadi peluang ibu dan adik-adiknya. Berarti memang, ya, bertanggung jawab itu terhadap keluarga juga ya, berarti ya? Berarti kesehariannya itu apa? Kesehariannya, ya, paling kalau, kalau kerjaya atau kerjaya di Cirebon, mulai-mulai itu pagi, bekerja sampai sore, terus sore istirahat, sholat, makan, terus istirahat, itu gak kemana-mana. Ketika kemarin diamankan oleh siapa polisi, apakah ada mana-mana? Berarti ya, di jasa, dibawin semua sama polisi. Jasa, rapon, apakah itu? Setelah penggeledahan, mas? Iya, penggeledahan. Waktu diamankan tidak ada kelawanan. Oh, kalau diamankan tidak. Iya, iya. Tidak ada. Jadi barang bukti berupa ijasa, rapon, dan lain-lain saja ya? Iya, rapon, kategorologi. Tidak ada yang mengarah. Tidak ada yang mengarah kepada unsur pidana. Tapi makanya barang-barang bukti itu kan cuma bukti-bukti identitas saja. Tidak ada yang menganggap. Apakah dengan bukti-bukti itu bisa dikatakan itu merupakan tindak pidana dan bukti itu. Tetapi tidak ada barang-barang yang mengarah kepada tindak pidana. Oke, sejauh ini mungkin setelah dia ditangkap itu mungkin sudah menjenguk atau bertemu atau seperti apa? Saya sendiri sih belum bertemu. Mungkin alasannya kenapa? Belum bisa. Belum bisa. Belum bisa. Tapi next mungkin udah berbulan gitu. Misalnya besok kalau kita masukin kuasa baru, karena beberapa pengacaran kemurian sudah pengen melanggokan pegang, ya banyak masyarakatnya berjurung, mungkin kita akan akan memberikan kuasa baru. Mudah-mudahan bisa dikasih kesempatan untuk bertemu dengan Peggy. Oke, terakhir dari saya mungkin, Mungkin ini kan banyak juga nih para kuasa hukum layur-layur ini kan banyak yang ingin mendukung dan bersimpati kepada Peggy. Mungkin bagaimana dari Ibu sendiri menanggapinya? Saya secara puan lagi bersyukur dan berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mau mendukung kebebasan Peggy. Berarti mereka itu yakin bahwa Peggy tidak bersalah. Sehingga akhirnya mereka dengan ikhlas mau memadu Peggy bergabung di dalam untuk kebebasan Peggy. Terkait DPO di mana? Dan itu nanti ada upaya untuk melanjutkan, kita lihat aja lah besok ya. Bikin bingung. DPO 3, apapun ke sana ada 3 DPO, sekarang diubah menjadi 1 DPO. Ya versi mereka aja ya, nanti kita ada. Kalau kemunculan di DPO yang tidak tiba-tiba itu bisa membuka pendanaan kasus ini yang menunjukkan. Pemunculannya yang tiba-tiba muncul. Ya mudah-mudahan dengan kesaksian Linda dan tiba-tiba muncul itu bisa merimankan Peggy. Karena Linda sendiri mengatakan bahwa dia tidak menanggap Peggy. Mungkin terakhir harapan dari Pak Enda DPO mungkin di depannya. Ya harapan saya Peggy segera dibebaskan karena Peggy tidak bersalah sama sekali. Kalian mungkin dari saya, kalian mungkin tidak setuju dengan penanggapan Peggy gitu. Apa yang sudah dilakukan ke pihak kepolisian yang tidak menanyakan bahwa dia tidak menanggap? Dan apa jawaban dari pihak kepolisian? Ya itu nggak pasti yang ada. Pasal sebagai pasal. Ya karena kita nyangka. Tapi kepolisian kan dia masih keren. Sudah cukup bukti oleh penanggapan. Tapi kalau bukti-bukti yang disampaikan di penanggapan, tidak menanggap. Tidak pidana, penanggapan suar sekalian. Ya tentunya nanti kita lihat aja kawai obiknya. Dalam hal ini ya? Dalam hal seperti ini ya. Itu bukti-bukti apa sih yang keluar untuk menanggap seseorang. Hi. Sampai jumpa. Seolah-olah. Disini... Apakah tempah ketidiknya? Adanya kaya ternyanyi. Kira-kira menanggap dita. Mabuzi. Hai bingung menanggap. Oke. Enggak.